Tadi kita bilang iman itu cuma 6 Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Padudan, Kodar, Kiamat Di luar itu sih gak percaya, termasuk ramalan Gak ada iman ketujuh, iman kepada ramalan itu gak ada Tau, menurut saya kalau sebagai Umar Muslim yang baik Kita gak pernah percaya dengan yang namanya ramalan Ramalan baik, kita doakan, kita aminkan Mudah-mudahan itu sesuatu yang baik untuk kita Ramalan yang jelek, ramalan yang buruk Dianggap itu sebagai suatu, apa ya, suatu doa Bukan, suatu mawas diri kita Supaya kita tidak berakonan tersebut Misalkan kita dianggap, wah, diramal, misalkan kita diramal kecelakaan Yaudah, berarti artinya kita harus lebih hati-hati Tapi bukan berarti kita mempercayai ramalan tersebut Jangan, jangan sampai kita percaya kera dosa yang Mohon maaf kalau koreksi, kalau saya salah Dosa yang paling tinggi, dosa yang tidak diampunin Dosa syirik Dan itu menurut saya, percaya ramalan Percaya ramalan itu adalah sebuah masyidikan Sebagai bapak, itu nomor satu Baru pekerjaan 30 tahun menikah, 40 tahun menikah Ya pasti ada berantem ya, pasti Pasti Aduh, kenapa Terus dengan pengen anak lima juga, biar rame gitu Terus dengan pengen anak lima juga, biar rame gitu Masa begini, aduh ya Allah Nanya 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 gitu Masa nongkrongnya disini, so Terus dengan pengen anak lima juga, biar rame gitu Oh 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton